Maraknya, aksi geng motor yang berada di kota Jambi sudah meresahkan masyarakat kita nih lho. Nah, untuk itu Pak Polisi menghimbau supaya kita yang ada di kota Jambi ini beraktifitas janganlah malam-malamian. Batas-batas jam 10, kita baliklah ke rumah, jangan berkeliaran lagi. Apalagi untuk aktivitas yang tidak jelas, kayak nongkrong, kayak mabuan, mending jangan. Jangan informasinya, terpantau, terpantauan, bangjek. Kasub D3 Jatandras Direkturat Resersi Kriminal Umum Bolda Jambi, Kompol Handres menghimbau masyarakat kota Jambi untuk tidak keluar rumah pada malam hari karena maraknya aksi pembajokan geng motor beberapa waktu lalu. Handres meminta masyarakat mengurangi aktivitas di malam hari yang tidak penting, seperti berkumpul-kumpul. Kalaupun terpaksa harus keluar rumah, Handres meminta masyarakat untuk tidak keluar rumah sendirian, melainkan didampingi beberapa orang, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun demikian, pihaknya memastikan akan tetap menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat pada malam hari dengan melakukan patroli setiap malam. Selalu memberikan pembawaan kepada masyarakat kota Jambi agar jangan berkeliaran di malam hari jika tidak ada hal yang penting sama sekali. Jadi ingat, yang menjadi sasaran mereka adalah warga-warga atau pemuda-pemuda yang suka berjalan di malam hari di kota Jambi dan ataupun yang nongkrong-nongkrong. Jadi kami himbau agar mengurangi kegiatan di malam hari jika tidak penting sama sekali. Dikurangi kegiatan nongkrong-nongkrong tersebut yang tidak ada manfaatnya, karena kelompok ini masih akan terus kita kejar untuk keberadaannya, untuk aksi-aksinya akan kita redam. Sebelumnya, atas aksi geng motor ini, tiga warga kota Jambi menjadi korban keganasan di TKP Kebun Jeruk, Sijenjang, dan Handil. Pelaku dari pembacokan tersebut merupakan geng motor flamboyan yang diketahui didominasi oleh anak di bawah umur. Total ada 13 pelaku yang telah ditangkap pihak kepolisian. Bahkan 8 orang pelaku lain yang ikut ke dalam aksi pembacokan saat ini dalam pengejaran pihak kepolisian. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!